Intro Assalamualaikum selamat pagi Hari ini konten ngapain aja Di dapur ngapain aja Akan bikin lontong Tapi kita bikinnya pake rice cooker Berasnya kita pake beras perak Ukurannya 2 cup yang biasa ada di Magikom Ini praktis banget bun Langsung kita gaskin bikin ya Kita udah cuci ini berasnya Kita masukkan ke dalam panci Magikom Kemudian takerannya ini nih Si takeran gelas yang ada di beras Magikom Itu sangat berguna banget untuk takeran beras Dan ukuran airnya Pokoknya perbandingannya nanti akan mengucup kasih Dan ini dia perbandingannya ya Pokoknya buat 1 cup beras perak Itu butuh 3,5 cup air Jadi tinggal dikaliin aja Kalau 2 cup itu sama dengan 7 cup air yang kita pakai Dan terus kita akan masukkan 1 sendok teh garam Biar nanti rasanya gak terlalu hambar Lanjut kita juga akan masukkan 1 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur Tujuannya biar nanti lontongnya itu akan kenyal-kenyal nikmat Yaudah tinggal kita masak pakai rice cooker sampai mateng Dan ini nih setelah mateng kita langsung angkat ya Kita langsung aduk-aduk Mumpung masih panas Mumpung masih kenyal Pokoknya langsung kita cetak ke cetakan yang kita inginkan Cetakannya bebas Boleh dengan cetakan bentuk apa aja Kali ini Mangucup akan mencetak dengan wadah plastik yang sering kita gunakan Untuk wadah makanan Kita masukkan perlahan-lahan mumpung masih kenyal Mumpung masih panas Si lontongnya nih Si lontong yang akan kita cetak Yang akan kita padatkan perlahan-lahan Terus kita masukkan perlahan-lahan Sampai habis kita tekan-tekan Pokoknya kita padatkan sebisa mungkin Menggunakan spatula Menggunakan centong nasi Pokoknya apapun benda-benda yang bisa memadatkan dan menekan Kita gunakan ya Ini kita tadi masak 2 cup beras perlahan Lumayan hasilnya banyak banget Ini untuk 1 atau 2 atau 3 orang Bisa lah untuk makan lontong Kita terus masukkan berasnya Kita cetak Kita tekan-tekan Pokoknya ini adalah kegiatan yang mengasihkan Buat healing sebentar nih Sambil mencetak dan membuat lontong Dengan versi baru yang lebih praktis Lebih simpel Kalau ada yang versi praktis buat bikin lontong Ngapain kita susah-susah ribet-ribet Kita gas gun Kita langsung bikin Cobain deh bun Ini enak banget Cepat banget Praktis banget Nah itu dia tuh Udah keliatan kan Versi lontongnya udah kita padatkan Udah kita tekan Dengan bidang datar Biar rata Tekanannya ke segala arah Nanti tinggal kita dinginkan Abis itu langsung kita nikmati Abis itu kita dinginkan ya Enak banget Ini praktis banget Cepat banget Jadi gas gun bun Buruan bikin bisa Kita dinginkan dulu ya Dan ini dia Bintang utamanya Wow Bentuknya cakep banget ya Padat banget Mengkol banget Ini tergantung tekanan Dan beras yang kita gunakan Bang Ucup dan Cece menggunakan Beras pera Pokoknya harus beras pera Biar menghasilkan lontong Yang mengkal banget Kayak gini Kita iris tipis-tipis Menggunakan pisau Stain cookware Yang kemarin linknya Udah Bang Ucup share Di konten sebelumnya Ini pisaunya anti lengket Jadi ketika mengiris Benda-benda Atau masakan yang kenyal Dan lengket Ini tidak akan nempel Sama sekali Pokoknya kalau teman-teman Mau samaan dengan dapur Ngapain aja Langsung cek di konten sebelumnya Dan cek deskripsinya Apalagi nih ya Penikmat pencinta warna putih Langsung gaskin Gak pake tunggu Langsung check out Pokoknya Aslinya ini mah Kita nyesel banget Baru tau cara bikin Lontong rice cooker Yang kayak gini Kalau tau cara gini Dari dulu Udah bikin sering banget nih Enak Praktis Cepet banget bisa Gak ribet pake Rebusan air Gak pake ribet Pake bungkus-bungkus daun Pokoknya langsung kita gaskin Pake rice cooker Abis itu kita dinginkan Abis itu kita iris-iris Dan tinggal kita makan Jadi gak ada cerita tuh Yang marah-marah Kalau kehabisan ketupat Pas hari raya Langsung gaskin Bikin sendiri juga Gampang banget Terima kasih ya Semoga kontennya menghibur Semoga kontennya bermanfaat Sampai ketemu lagi Di konten ngapain aja berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax